baik semuanya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam satu indonesia raya dan swadikab om swastiastu nama budaya hari ini malam ini sudah jam 11 lewat 15 malam di hari ini senin di penghujung bulan februari 2017 tanggal 27 februari 2017 dan sebenarnya saya pertama pertama banget ingin mengucapkan selamat congratulations congratulations kepada nunahan yura yang sudah 1 tahun menjadi seorang youtuber dan tau gak sebenarnya nunahan yura itu membuat vlog itu bulan desember 2015 nah saya juga memulai channel youtube saya dengan konten video blog atau vlog yang saya mungkin rutin ya membuatnya itu juga setiap itu juga mulai desember 2015 jadi pertama banget ini adalah 1 tahun pertama saya sebagai youtuber yang aktif sejak desember 2015 saya memulai channel youtube saya dimulai dengan menggunakan kamera dari blackberry game ini 8520 dengan nama james notes kemudian diganti jadi james notes season 2 karena ada masalah kemudian diganti jadi jekos fact jekos factives dan sekarang sudah ada nama baru yaitu jekos vlog karena mungkin saya bisa lebih bebas mengekspresikan apa saja yang saya mau gitu loh dan ini juga di jekos vlog ini ada beberapa tambahan ya seperti ada edisi khusus yang saya khusus post di facebook di facebook saya di james kohensmith shiving itu ada ada namanya jekos vlog on facebook ya itu saya memang khusus ya mungkin itu di jekos vlog on facebook itu mungkin sifatnya lebih kepada personal sharing kemudian personal chat atau curhat ya atau curcol nah itu saya mengalihkan ke sana gitu loh bukan ke youtube lagi karena ya biasa lah ada yang usil ada yang mengganggu gitu loh dari keluarga mama saya gitu kan dan langsung ditanggapi dengan sinis oleh mama saya gitu loh tapi anyway ada juga penyesua ada juga penambahan lain yaitu ada konten baru yaitu jekos music jadi saya pasang oh sorry kamera error ya gak apa-apalah ya biasa dengan kesalahan-kesalahan teknikal seperti itu udah udah biasa soalnya akhir saya gak ada ininya apa namanya penyangganya oke kita lanjutnya ada juga konten baru jekos music ini saya mungkin saya masukkan sebelum jekos vlog ini lahir di bulan januari 2017 berarti jekos vlog ini masih masih baru ya ini baru saya mulai sejak awal atau pertengahan januari 2017 ya nah tapi jekos music ini isinya bukan lagu-lagu yang apa ngetrend atau pop tapi mungkin lagu-lagu yang bersumber dari video games kesukaan saya gitu oke kan saya tambahin kan misalkan ada lagu lagu pertama yang saya masukin di jekos music itu kan in your eyes dari cafe negro kan ini gak banyak orang yang tahu lagu ini kan padahal ini lagu lama dan versi remixnya dari auto magic super club itu ada di game Ridge Racer Ridge Racer 7 buatan Bandai Namco dan itu hanya ada khusus di playstation 3 sebelum diteruskan oleh Ridge Racer yang baru Ridge Racer unbounded yang mungkin hanya khusus untuk playstation 3 juga cuma berbeda dengan Ridge Racer 7 yang masih racing biasa tapi kalau Ridge Racer unbounded itu mungkin seperti burn out series yang lebih ke arah combat game gitu kemudian masukin lagi dari beberapa game buatan jepang kan seperti dari battle gear 2 kemudian dari side by side to evolution kemudian dari apa one and midnight maximum tune 5DX dan juga 5DX plus yang baru nilis kemudian juga ada dari beberapa lagu dari Grand Turismo juga saya masukin ada juga dari Jet Dego dan ada dari Densha Dego juga saya masukin kesitu jadi memang maksud saya memasukkan musik dari video games itu adalah mungkin untuk ya membuat Anda yang pernah main game yang saya maksud tadi itu berasa kayak bisa bernostalgia dengan atau mungkin bisa mendengar dengan lebih low whatsapp musik-musik yang ada di video game itu tanpa ada gangguan seperti sound effects atau yang lainnya gitu oke satu tahun saya menjadi youtuber ya gak kerasa banget ya udah satu tahun lebih ya bulan Desember 2015 saya mulai Desember 2016 itu sebenarnya genap satu tahun cuma saya baru commemorate hari ini tanggal 27 Februari 2017 dan tadinya Jekos Vlog ini mau saya mulai tanggal 12 April 2017 pas ulang tahun saya ke 23 nanti cuman saya putuskan untuk saya manjukan saja ke bulan Januari 2017 ya karena alasannya ya supaya lebih fresh di tahun yang baru dengan wajah yang baru tapi dengan dengan wajah baru dengan tampilan baru dengan konten yang lebih baru tapi juga dengan semangat yang baru untuk membuat karya-karya yang positif bagi bagi bangsa dan negara Indonesia ini oh iya memang sih beberapa Jekos Vlog memang belum banyak penontonnya oke saya bersama Kumi ya karena mungkin saya hanya melakukan share video saya itu lewat Facebook ya hanya lewat Facebook tidak melalui medsos yang lain seperti Twitter atau Instagram atau Google Plus saya punya itu nah itu nggak saya share itu nah mungkin itu itulah yang menjadi kesalahan saya karena memang pengguna Facebook itu nggak selamanya mau buka kanal YouTube gitu loh pasti kan kalian mau langsung buka biasanya lewat Twitter atau lewat Instagram Instagram video dan kemudian ada ya teaser untuk apa video YouTube misalkan seperti itu ya oke tapi itu nggak apa-apa itu jadi pelajaran berharga buat saya supaya mungkin saya bisa lebih rajin lagi share di medsos saya yang lain terutama terutama di Twitter selain Facebook yang saya memang intensif banget share oke itu nggak apa-apa itu jadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya dan saya insya Allah mungkin lebih rajin lagi oke kalau masalah topik topik mungkin saya banyak memilih jekos vlog itu kalau nggak ngebahas topik-topik yang terkini mungkin ngebahas hal-hal yang sifatnya personal ya baik topik ringan maupun topik yang berat gitu nah ini mungkin ya kan ya sesuai dengan kapasitas saya lah gitu kalau misalkan ada selama ini mungkin ada kalimat-kalimat yang ofensif atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan gitu ya ya saya sebagai manusia biasa hanya bisa meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan rati saya yang paling dalam gitu ya tapi memang begitulah saya ya saya ingin sedikit curhat ya orang banyak bilang terutama dari keluarga mama saya sendiri bilang orang banyak bilang kalau saya ini memang kurang santun sama orang tua nah waktu kemarin saya datang ke kampanye ke kampanye akbar ahok jarot di senayan tanggal ya sebelum pilkada 2017 itu kapan tanggal ya sebelum masa tenang tanggal 11 11 februari 2017 di ex driving range plaza senayan itu kan saya kenal itu kan saya kenalan dengan salah satu pendukungnya ahok jarot dari sumatera utara terus bilang ke saya gitu nah kalau orang sumatera kebanyakan memang susah untuk dibuat menjadi lebih halus lebih santun seperti orang jawa gitu loh kebetulan saya orang sumatera utara ya orang sumatera utara campuran campuran Tionghoa Eropa campuran Tionghoa dan Eropa gitu dan memang ya saya sumatera utaranya bukan sumatera utara yang ngomongnya keras gitu itu kan biasanya daerah daerah utara daerah nias maksud saya bukan daerah nias tapi daerah Tapanuli bagian utara gitu ya Tapanuli bagian utara itu orang ngomongnya keras ngomong sambil jejeritan atau mungkin bahasanya mama saya nyentak-nyentak kayak gitu ya karena orang disana tinggalnya di rumah panggung pemirsa orang disana tinggal di rumah panggung dan biasanya rumah itu di atas bukit jadi kalau ngomong suaranya kecil kagak kedengaran pemirsa nah ini buat anda yang belum belajar antropologi ini saya jelaskan untuk anda supaya anda tidak salah paham eh copot supaya anda tidak salah paham gitu loh ya maklum HP ini dalam kondisi lagi diisi ulang baterainya jadi rawan kesenggol tapi gak apa-apa ini kesalahan saya juga sih ini bagaimana caranya supaya HP gak gak gampang kesenggol gitu ya ini sekedar pelajaran oke kita lanjut lagi ya jadi gitu apa jadi wajar kan kalau orang Sumatera Utara yang di bagian utaranya itu mungkin ngomongnya lebih kalau bahasa mama saya mungkin lebih nyentak-nyentak gitu ya ya karena itu karena faktor alamnya karena faktor alam dimana dimana kebanyakan rumah-rumah rumah tradisional Sumatera Utara itu adalah rumah panggung dan biasanya rumah panggung ini letaknya itu di perbukitan nah kalau ngomong kecil di perbukitan ya sampai lebaran kuda mah kagak bakalan kagak bakalan kagak bakalan kedengeran keles iya nah makanya itu wajar saya bilang lain kalau kata kenalan saya waktu itu kalau orang Sumatera Utara yang di bagian selatan yang tanpa nulis selatan yang lebih dekat dengan Sumatera Barat ini memang lebih santun kenapa karena geografisnya berbeda dan dia juga sudah dipengaruhi oleh budaya Islam dari Sumatera Barat begitu jadi mungkin agak wajar ya orang menstereotipkan ah ini orang Batak kok keras banget ya ah ini orang Batak nyentak-nyentak ya memang begitulah kami begitulah kami orang Sumatera Utara yang memang suka ngomongnya nyentak-nyentak suka ngomongnya keras bahkan cenderung tidak santun begitulah kami orang Batak orang Sumatera Utara gitu bukannya jujur terus terakhir saya ingin menjawab dulu pertanyaan pernyataan dari mama saya bukan saya yang harus menyesuaikan dengan kesantunan ala orang Jawa tapi saya ulangi bukan saya yang harus menyesuaikan dengan kesantunan ala orang Jawa maaf kalau ini agak rasis ya tapi memang saya harus supaya supaya Anda tahu bahwa kami orang Sumatera Utara memang kebanyakan dari kami memang keras tapi kami tidak kasar banyak dari kami yang ngomongnya kencang banyak dari kami yang cenderungnya tidak santun ya tapi saya bilang saya sebagai orang orang Sumatera Utara ini menjawab pernyataan mama saya yang orang Sumatera Selatan yang jelas berbeda ya saya bilang kalau orang Sumatera Utara kalau saya bukan saya yang harus menyesuaikan diri saya dengan kesantunan ala orang Jawa gitu loh tapi mama saya lah atau mungkin bapak angkat saya lah yang harus mengerti saya sebagai orang Sumatera Utara yang ngomongnya mungkin cenderungnya tidak santun cenderungnya kasar cenderungnya ofensif nah itu bukan sayangnya yang harus dipaksa untuk ikut dalam aturan atau dirangkul enggak tapi tapi sebagaimana wajangan kayak Haji Nasaruddin Umar tadi yang sudah saya tonton lewat kanal itu media Indonesia nanti nonton aja judulnya Imam Besar Masjid Istiqlal ajak ulama ya bukan bukan judulnya gini Imam Besar Masjid Istiqlal titik 2 semua akan reda setelah pilkada itu di kanal Youtube-nya media Indonesia nah coba silahkan disimak itu wajangannya bagus sekali dan saya sudah share di Facebook saya jadi tinggal kalau anda di Facebook tinggal klik aja yang saya tulis dengan wajangan 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 bijak Kiai Haji Nasaruddin Umar nah tonton aja deh tonton sampai sampai selesai itu 15 menit 15 menit lebih gitu jadi tonton aja sampai sampai kelar dan anda akan tahu apa yang beliau katakan jadi bukan bukan orang yang berbeda itu yang harus dipaksa untuk dipaksa untuk dirangkul untuk dijadikan sebagai satu entitas enggak tapi bagaimana orang yang berbeda itu hidupnya bisa setara gitu loh bisa setara bisa seperti ini gitu loh bisa setara dengan menganggap perbedaan itu indah dengan membiasakan diri hidup dalam perbedaan dan dengan menganggap perbedaan itu indah dan semua yang ada disini semua yang ada di Indonesia itu adalah saudara kalau kita tidak saudara dalam seiman kita bersaudara sebagai sesama manusia sebagai sesama warga negara Indonesia begitu tanpa pandang bulu makanya saya pesan makanya saya waktu menanggapi social experiment dari Iba Fabi yang judulnya Gembel Masuk KFC nah disitu saya bilang nah disitu saya bilang hargailah orang hargailah sesama manusia tanpa pandang bulu tanpa memandang sukunya etnisnya rasnya agamanya keluarga negaraannya ideologinya pilihan politiknya atau apapun sekat-sekat perbedaannya selama dia baik wajib kita hargai kalau dia tidak baik kita ingatkan dengan penuh hikmah kelembutan dan kebijaksanaan begitu nah itu sekedar wejangan lah wejangan lagi lah supaya gak lupa ya nah begitulah jadi kalau anda belum belum belajar tentang antropologi soal yang tadi saya sampaikan ya mungkin saya bisa menyampaikannya dengan cara yang sebenarnya mungkin yang seperti tadi gitu ya terus juga begini banyak orang menganggap bahwa cowok orang lelaki Sumatera Utara itu kan memang tipikalnya pemalas ya tipikalnya pemalas ya karena memang laki-laki Sumatera Utara itu memang udah dapet jatah enaknya gitu loh karena kan jadi Sumatera Utara itu kan inheritance atau warisan itu kan dari pihak laki-laki kan dari marga aja contohnya dari marga dari pihak laki-laki ke pihak laki-laki kan kalau bahasa sosiologinya itu patrilineal patrilineal heritage keturunan dari bapak ya kan kalau di Sumatera Barat kebanyakan yang males itu adalah ceweknya atau perempuannya kebanyakan loh saya bilang kenapa karena jatah jatah enaknya dalam tanda kutip itu adalah di perempuan kalau di Minang itu namanya matrilineal ini langka mengerasa dan jarang matrilineal ini marga dari ibu turun ke anak perempuan berbeda dengan batak yang dari bapak ke anak laki-laki dan begitu seterusnya yang perempuan gak bisa nurunin marga beda dengan Minang yang perempuannya bisa nurunin marga sebaliknya lelaki tidak bisa gitu jadi sudah ada jatah enaknya kan dan wajar kalau kami para laki-laki Sumatera Utara itu memang punya tipikal cenderung pemalas gitu loh karena memang sudah ada jatah enaknya sih coba coba anda lihat di kampung-kampung di Sumatera Utara sana waduh yang paling rame itu satu tempat paling rame bukan 7-11 bukan bukan 7-11 tapi namanya lapo lapo itu kedai kopi kedai kopi yang kayak warkop lah kalau bahasa yang lebih simple gitu tapi alas Sumatera Utara gitu nah disitu di lapo itu pemirsa itu paling banyak paling rame bapak-bapaknya paling rame bapak-bapak yang nongkong di sana ya anda kalau misalkan ke kampung-kampung di daerah Sumatera Utara atau di daerah perkampungan di Medan sana anda akan menemukan banyak bapak-bapak nongkong di lapo di banyak bapak-bapak orang asli Batak ya orang Batak asli yang bermarga ya ataupun orang Melayu Delhi yang ngumpul di sana ya terutama Batak yang bermarga lah ya tanya aja kayak merga gitu merganya apa kalau memang orang Batak ya kalau memang orang Batak yang bermarga bilang aja kayak merga merganya apa gitu dan tau gak dan tau gak Pak Mirza anda juga dan tau gak Pak Mirza anda juga bakal ketemu banyak bapak-bapak nongkrong di lapo pada saat jam kerja loh itu kebanyakan orang-orang Batak yang bermarga nangkring nongkrong di situ ya karena memang jatah enaknya kayak gitu jadi yang kerja siapa? istrinya ya kerja siapa? istrinya kalau di Batak jatah jatah enaknya di cowok jatah jatah deritanya di cewek kalau di Minang jatah enaknya di cewek karena memang inheritancenya karena memang inheritancenya turun ke wanita dan Minang itu juga matrilineal heritage jatah deritanya jadi cowok unik kan? dan adil kan? berbeda dengan di Jawa dan di Sunda yang berbeda dengan Jawa Sunda yang tidak menganut merga dan kekerabatannya bilateral ya jadi jatah enak sama jatah sakitnya merata di cowok cewek juga sama rata sama-sama seneng sama-sama susah sama-sama seneng sama-sama sengsara gitu ya enggak ya itulah enaknya ya itulah Indonesia ya ada satu suku yang jatah enaknya hanya di cowok aja contohnya suku Batak suku Minahasa ya suku Ambon suku Papua ya terus suku Dayak yang memang jatah enaknya ada di cowok karena memang bukan hanya merga ya inheritance-nya juga paling banyak turunnya ke cowok di Minang inheritance-nya paling banyak turun ke cewek merganya juga turun ke cewek ya kan enak kalau berbeda dengan di Sumatera lain yang sama dengan Jawa dan Sunda kebanyakan bilateral gitu Sumatera Selatan bilateral daerah mama saya itu bilateral kekerabatannya ya kekerabatannya bilateral jadi jatah jadi jatah enak jatah 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 penderitaannya sama jadi ibaratnya apa seneng seneng sama-sama seneng sama-sama sengsara gitu loh itulah Indonesia itulah Indonesia unik sedangkan kebanyakan di negara-negara barat jatah paling enak itu dimana ya kebanyakan di cowok karena kebanyakan negara misalkan ya marga-marga di negara barat jangan kan di negara barat saya bilang kebanyakan marga di negara-negara barat saya ambil contoh ya itu juga nurunnya dari bapak ke cowok ke anak laki-laki kalau dari anak perempuan mau nurunin marga ke anaknya kebanyakan gak bisa kecuali kalau anak ini tidak berbapak atau si anak ini merequest untuk menggunakan marga ibunya bisa itu bisa itu di negara-negara Eropa demikian tapi memang kebanyakan dari dari bapak ke anak laki-laki marganya turun tapi kalau request maunya pakai marga ibu pakai bisa tapi itu kan harus lewat prosedur penggantian nama gitu kan ya begitulah ceritanya nah itu mungkin sedikit pelajaran sosiologi dan antropologi yang bisa saya sampaikan ya dan semoga aja ini bisa menambah wawasan Anda tentang berbagai keunikan yang ada di Indonesia termasuk yang belum pernah tahu kan jatah derita sama jatah jatah enaknya di berbagai suku di Indonesia memang kesannya agak sedikit rasis tapi kalau memang agak kurang berkenan saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya dari hati saya paling dalam gitu ya ini cuma opini pribadi saya yang apa adanya Anda pun beropini silahkan saya hargai ya gitu nah satu tahun sebagai youtuber saya banyak mengalami tantangan hambatan banyak juga melewati berbagai halangan dan rintangan yang luar biasa berat luar biasa mulai dari tentangan dari mama saya mulai dari tentangan dari papa angkat saya dan ada juga intimidasi dari pihak keluarga mama saya gitu tapi Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua dengan baik semua berkat berkat apa berkat perlindungan dan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Anda semua nih teman-teman saya saudara-saudari saya yang terus mendukung saya supaya saya bisa aktif berkarya lewat youtube ini ya dan insyaallah saya akan terus berkarya yang positif tapi kalau misalkan ada video curhat ya mungkin saya sengajain untuk dimasukkan ke youtube supaya banyak orang tahu nah ini mungkin sifatnya personal kalau sifatnya personal sifatnya pribadi Anda mau nonton silahkan gak nonton pun juga gak apa-apa ya tapi kalau Anda punya pengalaman yang serupa Anda punya mau mencurahkan isi hati Anda tapi Anda bingung mau curahinnya kemana ke youtube bisa dan kalau banyak orang yang nonton banyak orang berpendapat banyak orang berargumen dengan tulis di kolom komentar itu menurut saya bisa tuh Anda jadikan sebagai teman teman untuk sharing teman berbagi teman untuk bertukar pikiran atau mind exchange dan teman untuk curhat tentu saja untuk chatting gitu ya jadi gak apa-apa sebenarnya mau mencurahkan isi hati atau mengeluarkan unik-unik Anda di youtube itu gak masalah gak ada yang ngelarang kok wong di pasal 28 undang-undang dasar 19.05 juga mengatakan setiap orang berhak mendapatkan kebebasan berpendapat berbicara berekspresi tapi dengan bertanggung jawab ya termasuk dengan mencurahkan isi hati Anda lewat youtube itu gak apa-apa gak masalah itu dilindungi oleh undang-undang gak ada yang bisa larang kalau ada yang larang itu sama aja melanggar konstitusi dong melanggar pasal 28 undang-undang dasar 1945 tentang hak asasi manusia dan itu juga melanggar undang-undang tentang hak asasi manusia nomor 19 tahun 1999 nah ini bahaya saya bilang pelanggaran terhadap undang-undang dua undang-undang tersebut bisa berujung kepada pidana penjara yang sangat lama bisa diatas 5 tahun nah akhirnya daripada itu jangan takut untuk berkarya jangan takut untuk berekspresi dengan wajar dan bertanggung jawab ya jangan takut untuk mencurahkan isi hati Anda wah manusia itu semua normal manusia punya masalah itu normal manusia pengen mencurahkan isi hatinya dengan berbagai cara kalau dulu mungkin lewat buku diary yang kesannya tertutup ya ditulis di buku diary kalau sekarang kan diary-nya pindah diary-nya pindah ke facebook ke twitter ke instagram ke youtube gitu ya kita maklumi lah namanya juga perkembangan teknologi ya kan semuanya Allah yang mengendaki perkembangan teknologi itu Allah yang mengendaki supaya apa supaya kita hidupnya jadi lebih mudah supaya kita hidupnya jauh lebih enak supaya kita hidupnya jauh lebih teratur lebih disiplin lebih bisa bertanggung jawab ya lebih bisa kenal dengan banyak orang lebih bisa mencurahkan isi hati Anda dengan banyak orang yang tentunya Anda bisa percaya lebih bisa terhubung dengan banyak orang dari seluruh dunia kan itu semua Allah yang mengendaki ya kan semua itu Allah yang mengendaki semua itu terjadi ya ke atas kerehendak Allah makanya perkembangan makanya perubahan itu juga adalah kodratullah siapa yang siapa yang gak bisa menerima perubahan atau gak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada ya siap-siap aja dia akan menjadi dalam tanda kutip fosil yang akan punah nanti gitu jadi perubahan itu adalah kodratullah supaya apa supaya kehidupan kita itu dinamis gak statis gitu betapa hebatnya Allah ya mengajarkan kita untuk selalu dinamis dan tidak statis makanya saya bilang kalau misalkan ada yang kurang berkenan dengan curhatan para orang-orang yang mencurahkan isi hatinya lewat Instagram lewat Facebook lewat Youtube lewat Twitter saya hanya mau mengatakan sebagai closing dari pernyataan satu tahun saya berkarya sebagai Youtuber ini saya yang ingin mengajak ya hargailah hargailah coba hargailah coba dimengerti coba dipahami coba dicari sebab akibatnya ini kenapa kok jadi dia tuangkan isi hatinya di Facebook Twitter Instagram atau Youtube itu dicari dulu sabab-musababnya apa kemudian mungkin setelah setelah ini kalau kita mau ngomong sama yang bersangkutannya bisa tapi tolong ngomongin dengan bentuk kelembutan kebijaksanaan dengan hikmah gak usah pakai nada tinggi-tinggi bak jagoan ya gitu omongnya pelan-pelan santai aja dan jangan juga ciptakan wajah yang menakutkan misalkan saya kenapa saya kalau setiap makan itu gak gak ini banget dengan mama saya gitu gak serak dengan mama saya gitu loh lah wong mama saya mukanya itu intimidating bukan cuman mukanya behaviornya pun juga intimidating ya kan gak cuman mukanya intimidating behaviornya intimidating dan kadang saya juga tersinggung pasti saya pernah tersinggung dengan mama saya dengan omongan-omongan itu bisa sebenarnya dengan hukum yang sekarang ini saya laporkan mama saya ke polisi dengan tindak pidana pencemaran nama baik 30 KUHP atau fitnah 311 KUHP atau ujaran kebencian 156 KUHP bisa cuman saya gak mau saya lebih memilih sabar dalam menghadapinya mungkin ini ujian keimanan buat saya ujian ketakwaan buat saya gitu ngapain lapor-lapor ke polisi kayak gitu ya pesan saya disini sebagai closing closing remarks ya dari satu tahun saya berkarya sebagai youtuber youtuber saya gak ingin mengingatkan aja bahwa bukan anda yang menilai diri anda sendiri tapi orang lain yang menilai anda ya anda menilai saya saya juga bisa menilai orang tapi please jangan menilai orang dari apa yang terlihat jangan menilai orang dari derajatnya dari penampilannya dari hartanya dari tingkat pendidikannya dari jabatannya atau kekuasaannya kalau memang dia punya ya karena itu semua sementara dan itu semua hanya kamuflase contoh di twitter tadi saya baca ada tiga wanita muslimah berhijab cari kan kelihatannya wanita kelihatannya muslimah yang tahan banget eh tapi akhlaknya na'uzubillah ya kan menentang pemerintahan mengancam mau bunuh bapak-bapak presiden kita bapak presiden Jokowi mengumbar ujaran kebencian dengan mencemarkan nama baik pahlawan Republik Pahlawan Nasional Indonesia yang katanya ada yang kafir gitu lah kan kan tau gak Indonesia ini dibangun dengan fondasi multiagama gak semua pahlawan Indonesia ini muslim contoh saya kasih contoh anda tau anda tau yang dari Bali itu siapa Igusti Muraharai dia kan agamanya Hindu terus Kapten Pierre Tendean orang Minahasa dia Kristen terus Donald Isaac Panjaitan atau yang lebih akrab DI Panjaitan itu juga Kristen John Lee pahlawan nasional satu-satunya yang beretnis Tionghoa dia Kristen terus anda tau Samratulangi yang ikut meremuskan apa teks proklamasi dia non muslim dan masih banyak lagi sebenarnya Kapten Patimura Kristina Martatiyahahu Franz Kai Siepo dia juga non muslim dia Kristen Katolik ya kan tapi mereka gak memandang sekat-sekat agama kesukuan untuk satu hal yang sama memerdekakan Indonesia dari penjajah bahkan mohon maaf ada satu orang dari waktu Indonesia masih di jajah Jepang yang mau bantuin kemerdekaan Indonesia namanya Laksamana Tadashi Maeda anda pasti sudah kenal kalau anda belajar sejarah ya anda pasti tau kalau belajar sejarah nama ini Laksamana Tadashi Maeda termasuk orang dari pihak penjajah yang baik loh sama Indonesia kalau dari Belanda waktu Indonesia jajah Belanda ada satu yang baik lagi namanya Dawes Dekar atau Danurijastiyabudi atau Multatuli ya beliau ini dari Belanda tapi mau ngebantu Indonesia merdeka padahal itu dari negara yang menjajah Indonesia loh Dawes Dekar Tadashi Maeda dari pihak penjajah tapi mau membantu kemerdekaan Indonesia walaupun Tadashi Maeda bukan seorang muslim lah sekarang banyak orang gampang mengkafir-kafirkan hanya karena ini bukan muslim atau apa please kalau terus-terusan seperti itu Indonesia ini gak bakal maju-maju sebenarnya Indonesia bukan lagi negara bukan negara berkembang tapi hyperpower sumber daya alam paling banyak ada di Indonesia Indonesia pertumbuhan ekonominya boost terus tapi sayang gak dibarengi dengan SDM yang berkualitas sangat disayang nah inilah yang menghambat Indonesia ini untuk maju SDM nah oleh karenanya nah oleh karenanya saya benar-benar meminta agar sistem pendidikan di Indonesia ini dirombak total direformasi total gitu ya jadi makanya saya waktu itu memberikan saran kenapa gak dimasukin pelajaran PMP PMP KN gabungan dari PMP pendidikan moral Pancasila dan PPKN pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan supaya apa supaya orang-orang di Indonesia ini bisa belajar terutama belajar untuk toleransi belajar untuk menghargai perbedaan menghargai kebinekaan dan belajar untuk membiasakan diri hidup dalam perbedaan dan inilah mungkin yang bisa menjadi salah satu tameng dari banyaknya orang-orang di Indonesia ini yang semakin terpapar paham ekstremism dan radikalism saya ingatkan dan cenderungnya mereka akan menjadi seorang yang fasis orang yang fasis itu adalah orang yang gak boleh ditentang gak boleh dilawan itu orang fasis itu namanya yang gak boleh ditentang gak boleh dilawan gak boleh dikritik pokoknya dia di segala galanya jadi gak boleh sombong gak boleh ada yang menentang dan gak boleh ada yang melawan nah ini mentalitas kebanyakan orang tua di Indonesia itu begitu mentalitas fasis ala order baru ya mintanya dilayani sekarang era reformasi ubah jangan minta dilayani oleh anaknya tapi wajib melayani anaknya sama seperti pejabat di era order baru boleh pejabat itu fasis orang Presiden Soarto itu juga fasis kok ya pejabat Soarto fasis ya apa harus wajib dilayani sama rakyatnya tapi setelah Soarto jatuh era reformasi apalagi di era Presiden Jokowi yang brilian ini pejabat ini bukan lagi dilayani oleh rakyat tapi wajib melayani rakyatnya dulu pejabat adalah bos ini ngutip dari Pak Gubernur Basuki Cahaya Purnama ya dulu pejabat bosnya lah kalau sekarang rakyatlah bosnya dulu papa dan mama dan keluarga adalah penguasa di keluarga tapi sekarang anak-anak lah yang berkuasa kenapa lah mereka yang akan meneruskan generasi meneruskan bangsa Indonesia jadi daripada jadi makanya saya bilang kenapa banyak orang lebih memilih untuk membela agamanya terutama agama Islam ya karena mereka belum memiliki rasa rasa memiliki a feel feel apa ya kalau bahasa ingin saya feel to own mereka belum memiliki rasa memiliki belum punya rasa memiliki gitu no feeling to own no feeling to have tidak memiliki rasa tidak memiliki tidak memiliki rasa memiliki Indonesia yang mereka miliki adalah identitasnya agamanya sukunya etnisnya belum punya rasa memiliki Indonesia gitu padahal Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 innamal mu'minul ikhwan sesungguhnya orang-orang mu'min orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah bersaudara Indonesia ini bukan negara agama bukan negara Islam tapi juga bukan negara sekuler Indonesia adalah negara Pancasila yang berketuhan dan yang Maha Esa dan berbineka Tunggal Ika jadi secara dijur Indonesia ini adalah negara berketuhanan dan negara Pancasila bukan negara agama negara yang dimiliki satu etnis satu agama satu golongan satu suku tertentu tapi Indonesia adalah milik kita bersama milik saya milik Anda dan milik kita semua ya jadi mari kita bersama perkuat persatuan di NKRI jangan dicabik-cabik lagi oleh isu-isu Sarah soalnya kalau main isu Sarah percaya dengan saya Indonesia ini nggak akan maju percuma percuma sumber daya alam di Indonesia banyak Indonesia hyper power eh tapi sumber daya manusianya kolot malah masih main Sarah karena ada sentimen primordialisme etnocentrisme tertentu ya jangan 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 seperti itu jangan bangga jangan hanya bangga jadi orang Islam jangan hanya bangga jadi orang Kristen jangan hanya bangga jadi orang Jawa jangan hanya bangga jadi orang Sunda jangan hanya bangga jadi orang daerah di Indonesia tapi berbanggalah sebagai orang dari negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa yang berpancasila dan berbineka itulah yang harus Anda banggakan bukan membanggakan diri Anda sebagai orang dari satu golongan tertentu baik agama ataupun suku tertentu tapi pesan saya dan sekaligus menutup video ini banggalah Anda menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang beragam yang berpancasila yang berketuhanan dan berbineka tunggal itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan jangan lupa subscribe channel youtube saya james kohensmith kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain sampai jumpa dan salam satu Indonesia raya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati